Kombes Pol Argo Yuwono, Kabit Humas Polda Metro Jaya melakukan evaluasi terkait aksi masa 22 Mei 2019 kemarin yang memprotes hasil Pilpres 2019. Dan berikut pernyataan lengkap dari Kombes Pol Argo Yuwono. Bahwa tersangka ini, dia bertiga ya, bertiga dari Tasik Malaya. Di Tasik Malaya, tanggal 21 Mei, pukul 20 ya, itu berangkat ke Jakarta. Berpenumpang tiga orang ya, yaitu inisial Y, Yenggi, kemudian inisial Y, Yenggi itu sopir, inisial I ya, ini adalah sekretaris ya, DPC di Tasik Malaya, dan temannya satu adalah O, ini adalah wakil sekretaris. Ini bertiga, dia menggunakan mobil ambulan ini, berangkat ke Jakarta, karena ada instruksi ya. Sesuai dengan keterangan tersangka, diperintahkan. Untuk berangkat ke Jakarta ya, bahwa wilayah-wilayah mengirimkan ambulan ke Jakarta untuk membantu korban, kalau ada korban di kegiatan 22 Mei, itu ya, kegiatan 22 Mei. Ini intinya bahwa ada perintah ya, dari ketua DPC, kemudian bertiga itu berangkat ke Jakarta. Tujuannya adalah wilayah mengirimkan ambulan ke Jakarta untuk membantu korban ya, bantu korban di kegiatan 22 Mei, kalau ada korban ya, itu. Jadi sebelumnya sudah, dia sudah mengantisipasi ya, kalau ada korban dalam 22 Mei ini. Kemudian dalam perjalanan sampai ke daerah Cokroaminoto, Jakarta. Di sana dia berhenti, kemudian ada dua orang yang ikut menumpang ya, untuk ikut menumpang. ikut menumpang, dan dua orang itu adalah dari Riau. Dari Riau, setelah kita cek ternyata dia adalah simpatisan. Dan dia bukan pengurus, tapi dia simpatisan. Akhirnya dia berlima, dia berangkat ke arah Bawaslu. Kemudian sekitar jam 04 ya, tadi 04 itu, terjadi lemparan-lemparan ya, antara petugas dengan pengunjuk rasa di pagi hari itu. Ada lemparan-lemparan, kemudian ada saksi yang melihat bahwa batu diambil dari mobil tersebut. Ya, di situ. Nah, kemudian tim mengisir, dia menemukan mobil itu, dan dibawa ke polda, ya di situ. Jadi ambulan tersebut ya, dari tiga orang yang ke Jakarta ini adalah tidak mempunyai kualifikasi sebagai petugas medis, kan di situ, ambulan ini ya. Tidak mempunyai kualifikasi sebagai petugas medis, itu yang pertama. Dan yang kedua, di mobil tersebut tidak ada perlengkapan medis, ya di sana. Atau obat tempatan minimal B3K, itu tidak ada. Dan yang ketiga, yang ada, ada beberapa batu ya, batu yang sudah kita tunjukkan seperti ini. Ini contohnya seperti ini, ya itu. Isinya itu. Dari hasil pemeriksaan juga, bahwa dari yang bersangkutan, tersangka ini katanya tidak tahu ada batu di dalam mobil, ya. Ya itu. Karena penumpangnya padahal tiga dan dua di lima, itu lima orang di sana ya, di situ. Kemudian untuk tersangka ini, kita kenakan pasal lima, lima enam, kemudian satu tujuh puluh, dua satu dua, dan dua satu empat KUHP. Dengan ancaman lima tahun ke atas, ya di situ. Dan mobil ini berplat hitam B9686 PCF, masih plat B di atas nama tertera PT Arsari Pratama, yang beramad di Jakarta Pusat. Jadi itu kronologisnya, teman-teman, berkaitan dengan kita kegiatan kita mengamankan satu buah mobil ya, yang di dalamnya ada batu. Ada yang tanyakan? Pak, mereka berangkat ke Jakarta itu, apakah dibiayai untuk beli bensin untuk uang transport itu, Pak? Apakah ada yang memberikan uang semasa itu? Dan batu itu inisiatif siapa, Pak? Kenapa bisa ada di dalam mobil itu? Apakah diambil tersangka atau disiapkan? Jadi di dalam perjalannya, dia dibekali uang Rp1.200.000 untuk operasional ya, ada uangnya. Nah, dan sampai sekarang dari pelaku ini, belum memberikan keterangan batu itu yang masang siapa, yang membawa siapa, inisiatif siapa, perintah siapa, masih kita dalami ya di situ. Bukan ini ya. Pak Argo, yang penumpang dua orang dari Liau itu inisiatif siapa ya, Pak? Inisiatif siapa ya, Pak? H sama HS. Oh, HS sama SGC. Ya, itu. HS sama SGC. Ya. Nah, ini tentunya kan ada PT-nya, nanti kan kita panggil sebagai saksi ya. Ya, kan baru kemarin ya. Nanti kalau sudah kita panggil ya, nanti baru kita bisa mengetahui keterangannya dari PT seperti apa ya. Gimana? Nah, nanti Pak Yidin akan mengagendakan ya. Jadi memanggil itu, kita harus melihat tinggang waktu. Jadi bukan hari ini dipanggil nanti sore langsung datang ya. Jadi ada tinggang waktu, minimal tiga hari. Kadang-kadang juga ada kesibukan yang bersangkutan, minta diulang, diundur, dan sebagainya ya di situ. Eh, ya kepalanya, ketuanya ya, ketua di PC. Ya, ya. Pak lihat sendiri tau? Ya, sudah. Ada surat tugasnya? Ada ya. Ada surat tugasnya yang penting ya? Ya, ya. Harip, saya dengar tadi ada salah satu dari lima itu adalah partai ya? Terus? Yang satu dari lima, yang dua dari ini, yang salah apa? Matanya apa? Yang diri pesangkannya. Oh, itu ada dua, bukan satu ya. Kan ada sekretaris dan wakil sekretaris ya. Nah, itu. Yang prasional saja? Ah, iya. Oke, itu aja ya. Pak, kalau perintahnya itu dari DPC, sebenarnya ada pendalaman ini dari pusat ubat? Ya, nanti kita, tadi saya sampaikan apa? Perintah dari Ketua DPC, ada perintah dari Jakarta ya, di situ. Untuk mengirimkan ambulan ke Jakarta untuk mendukung kalau ada korban di acara 22 Mei. Ya, itu ada. Apanya? Nanti, nanti kita, ya. Pak, di dalam mobil selain batu ada uplock juga, Pak? Gimana, enggak? Enggak ada, enggak ada ya? Enggak ada. Oke, batu aja. Oke, itu aja ya. Terus kemudian, tadi yang ditanyakan sama sahabat tadi, berkaitan dengan narkoba ya, narkoba. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwa ada 257, ya, yang sudah kita amankan kebodaan Metro Jaya, yang semuanya sudah kita tetapkan tersangka, ya. Setelah kita lakukan pemeriksaan semua, ya, dan kemudian kita lakukan tes urin, ada empat orang, ya, empat orang yang dinyatakan positif, ya, menggunakan narkotika, itu. Jadi, contoh yang pertama adalah tersangka, ya, RIL, ya, RIL, ya, dia positif ampetamin dan metametamin, gitu ya, gitu. Dan yang kedua adalah tersangka RI, ya, RI. RI ini positif metametamin, ya, itu, RI. Kemudian ada tersangka Y, 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 O. Y, Y, Y ini positif ampetamin dan metametamin, ya, itu, Y, O. Kemudian tersangka NH, NH ini positif benzodiazepine, ya, di situ. Jadi, ada empat orang yang kemarin kita amankan, ditangkap, ya, di bawah selu, itu, di bawah selu. Jadi ada yang positif narkotika Jadi yang bersangkutan juga diproses di undang-undang narkotika Kalau positif nanti ada aturan yang tersendiri Nanti kita periksa dan kita assessment-kan ke BNN Saya belum mendapat informasi yang positif Gimana? Ya betul, dibawas Oke Jadi yang pertama kan kemarin ada 2, 5, 7 tersangka Saat ini sudah atau sedang dalam proses Karena ada beberapa yang ditangani di 3 TKP TKP ada di Bawaslu, TKP di Gambir, TKP di Petamburan Ini kita sama-sama penyidik mengeroyok ya Mengeroyok untuk menyelesaikan pemeriksaan Ya tentunya kalau nanti semua sudah kita selesaikan Kita akan tahu peran mereka masing-masing ya Itu, nanti si A apa, si B apa, si C apa dan sebagainya Ya itu ya Pak, untuk 4 orang ini berarti ancamannya ditambah dengan narkotika ya Pak? Ya narkotika tidak ada barang buktinya Nanti ada aturnya tersendiri ya, itu assessment ya di situ Yang mana? Tadi yang mana? Bukan yang mobil ini Oh ini mobil ini jelas stasi Malaya berarti luar Jakarta Ya ada Jakarta juga ada Ya Itu Ada juga yang di luar Jakarta Ya Apa? Oke kita aja ya teman-teman ya Sedang di cek sama Kabit Dukes ya Nah Kabit Dukes seperti apa itu ya Baru kita lakukan penyelidikan ya Saya ngecek dulu ke Intel belum ada informasi Nanti kalau ada baru saya sampaikan ya Itu Apanya? Di Jakarta itu ada tiap hari Jorasa mas Di Jakarta gitu ya Oh ya nanti kita tunggu aja ya Udah ya terima kasih teman-teman ya Sampai sore Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.